Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemisah tujuh terdakwa dewasa kasus pengeroyokan Haringasirla anggota Dejekmania yaitu Budiman, Adiansyah, Aditya, Angkarang, Dadang, Supriyatna, Goni, Abdurrahman, Cepi, dan Joko difonis dengan hukuman berat mulai dari tujuh tahun hingga sembilan tahun enam bulan penjara pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung Majelis Hakim menilai ketujuh terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sesuai dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan Sidang kasus pengeroyokan Haringasirla anggota Dejekmania dengan tujuh terdakwa dewasa yakni Budiman, Adiansyah, Aditya, Angkarang, Dadang, Supriyatna, Goni, Abdurrahman, Cepi, dan Joko kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dalam putusannya Majelis Hakim yang diketuai oleh M. Basri memfonis ketujuh terdakwa dengan hukuman berat yakni Aditya, Anggara, dan Adiansyah, sembilan tahun enam bulan Dadang, Supriyatna, delapan tahun enam bulan Goni, Abdurrahman, tujuh tahun enam bulan serta Cepi dan Joko, tujuh tahun penjara Majelis Hakim menilai ketujuh terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang menanggapi putusan tersebut kuasa hukum terdakwa merasa keberatan dan akan mengajukan banding sementara itu Jaksa Penuntut Umum pikir-pikir menanggapi putusan tersebut kami menghormati apa yang Majelis sampaikan baik untuk putusan melalui Cepi Gunawan maupun Joko Sisi tetapi dalam hal ini terdakwa punya banding apa yang tadi saya terdakwa sampaikan kepada kami bahwa sampai detik ini baik Cepi maupun terdakwa Joko tidak melakukan apa yang ditudukan oleh Jaksa jadi apa yang merupakan bagian dari hak terdakwa untuk melakukan pahil hukum dia akan melakukan sepenuhnya untuk putusannya terhadap terdakwa Cepi dan Joko sama sepertinya 7 tahun kemudian untuk terdakwa Aditya Anggara itu 9 tahun 6 bulan untuk terdakwa Dadang Supriyatna itu 8 tahun dan 6 bulan untuk terdakwa Goni itu 7 tahun dan 6 bulan dan kemudian untuk terdakwa Budiman dan terdakwa Aldi itu sama dengan Aditya 9 tahun dan 6 bulan tidak jauh berbeda dengan tuntutan kami walaupun sedikit diturunkan tapi kami tetap mengapresiasi terhadap putusan Hakim karena seluruh pertimbangan hukum yang kami tuangkan di dalam surat tuntutan di Aditya Anggara ketujuh terdakwa ini merupakan otak dari pelaku penganiayaan terhadap Haringga Sirla, anggota The Jack Mania yang terjadi pada bulan September 2018 lalu saat pertandingan antara Persi Bandung versus Persi Jajakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ketujuh terdakwa dikenai pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Yuwana Kurniawan, Bandung TV